Yang ini pun sepertinya kita doakan akan segera menyusul mereka berdua loh. Iya nih ada Saskia Sungkar nih ya, karena menjalani program hamil wajah Saskia Sungkar terlihat berjerawat. Tidak hanya itu saja, berat badan Saskia juga mengalami kenaikan dan berikut penjelasannya. Sejak menikah dengan Irwansyah, Januari 2011 silam, Saskia Sungkar memang mulai terlihat jarang tampil di serial TV ataupun layar lebar. Ia terlihat lebih fokus pada profesi barunya sebagai seorang desainer. Jika di awal menikah, Saskia beralasan hal itu sengaja dilakukan karena passionnya. Namun belakangan ia mengaku, jika dirinya kini hanya ingin fokus untuk melakukan program momongan. Tidak juga sih kalau misalnya syuting memang kalau sinetro tidak deh, kayaknya tidak dulu gitu. Karena memang makan waktunya lumayan banget kan gitu. Apalagi aku sekarang memang punya kegiatan baru dan bisnis yang memang aku tidak bisa tinggalin. Terutama di butik aku gitu, yang aku lagi fokus banget di sini. Kalau film mungkin kalau cuma sebentar oke gitu. Tapi kalau sinetro kan kayaknya ntar dulu deh. Suamiku juga kayaknya belum mengizinkan kalau untuk sinetro karena memang... Apa ya, rencana kita selanjutnya itu lebih fokus ke anak gitu. Tapi tidak hanya mengurangi porsi pekerjaan di dunia entertainment, demi bisa mewujudkan impiannya segera menimang momongan yang telah ia nanti selama kurang lebih 4 tahun, Saskia bahkan rela melakukan program dengan meminum obat dan suntik hormon. Yang pada akhirnya berdampak pada berat badannya yang meningkat signifikan. Bahkan hingga 12 kilogram. Serta munculnya banyak jerawat di wajahnya. Gimana ya, sebenarnya aku kemarin lumayan stres sih gitu. Karena memang harus memilih ya antara kita mau program tapi harus terima dengan sekuensinya kayak gini gitu. Aku jujur naik itu sampai 12 kilo. Naik berat badan sampai 12 kilo. Karena aku minum obat hormon, dapat suntik juga kemarin. Karena memang programnya kemarin intensif gitu. Nah, aduh aku dilema banget gitu namanya perempuan ya gitu. Kayaknya aduh kok belum siap gue badan segede gini ya udah gitu. Jerawat di mana-mana gitu. Tapi kata teman-temanku dan saudara-saudaraku itu normal. Yang namanya kita menginginkan sesuatu harus ikhtiar, harus berusaha. Ya udah deh dijalanin aja dulu gitu. Karena memang sampai sekarang nih aku udah satu bulan sih belum konsumsi lagi gitu. Karena memang kemarin kan kepotong sama ada show di London kan. Jadi insya Allah, insya Allah pulang dari, karena ada rencana lagi bulan depan sampai Desember. Jadi Januari baru mulai program lagi dan mulai mengkonsumsi. Jadi mungkin nanti bisa lihat aku naik sampai 11 kilo. Amin, amin. Melihat kondisi bobot tubuhnya yang meningkat sangat signifikan, lalu apakah Saskia sempat merasakan penyesalan sehingga ingin menjalani diet? Ya mau gimana lagi ya, kalau misalnya ini kan beda gitu. Bukannya karena apa, memang sengaja gak kemungkinan badan gitu. Tapi karena memang lagi program, jadi susah juga ya gitu. Karena aku ngerasa sekarang aku kayak diet tuh susah banget. Karena selama aku masih konsumsi, itu pasti naik terus, naik terus, naik terus gitu. Jadi yaudah lagi, pasrahin aja. Kita doakan saja, semoga perjuangan dan pengorbanan Saskia Sungkar dalam menjalani program untuk mendapatkan momongan ini dapat berbuah manis pada akhirnya nanti ya good people.